assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membedakan ciri-ciri lem G atau lem Korea asli dan palsu jadi ikuti terus videonya jangan lupa like comment dan subscribe di sini ada dua lem yang berbeda kita akan tes yang pertama ini ya kita coba di bagian objek banner ini seperti ini kita coba rekatkan ternyata tidak menempel teman-teman ini adalah lem Korea palsu ya jadi ciri-cirinya yaitu baunya itu lebih menusuk dan tajam dan kalau kena kulit itu lebih panas dari yang asli dan lebih encer teman-teman dan juga harganya lebih murah nah ini ini tidak menempel kita coba yang satu ini ya kita coba enggak kesel agak kesulitan teman-teman kita karena sambil video belum belum ini belum coba kita rapikan dulu ya sebentar nah ini dia lem Korea asli dia menempel dan baunya pun kurang menajuk kurang menusuk ya dan juga lebih pekat dan tidak terlalu panas dan ini masih belum juga menempel nah jadi perbedaannya yaitu kalian jangan asal beli tapi kalian bisa tes dulu ya apakah menempel atau tidak ya biasanya baunya lebih menyengat ya kalau yang palsu dan lebih panas lemnya kalau terkena kulit kalian dan harganya pun juga beda teman-teman biasanya yang asli itu Rp8.000 satunya sedangkan yang palsu itu lebih murah teman-teman saya tidak mengatakan palsu juga tetapi tidak mereket ya Nah itu saja info nya terima kasih selamat menikmati